Oke, kembali lagi dengan gue di Votovlog disini ya, sorry nih, udah belakangan hari ini gue udah gak nge-upload tentang konten nge-review ya, belakangan ini gue sering uploadnya tentang Votovlog ya, kali ini gue nge-review lagi ya, gue itu akan nge-review Jupiter MX yang dimodifikasi Touring Adventure Jinjit, langsung aja kita ke motornya. Oke, ini Jupiter MX Basic 2010 kopling ya, dimodif Adventure Supermoto bisa, Adventure bisa, Supermoto bisa, jinjit. Depannya ini dia dikasih peninggi sulingan, yang bawahnya ini sulingan 10 cm, terus dikasih peninggi, apa nih namanya peninggi as 10 cm juga, jadi ini udah full tinggi banget ya, dengan tinggi gue 167 cm aja gue gak nyampe lah. Lalu, ini di bagian headlamp, di bagian headlamp ini dia memakai konsep headlamp Mini R25 ya, headlamp Mini R25 kan disini kelihatan banget tuh, kayak moncongnya R25 kan, kayak gitu. Kita ke atas lagi, ini dia memakai visor NMAX, udah di custom visor NMAX-nya, lalu ini memakai, apa ini namanya, tubular ya, tubular semi ya, semi full body lah, hampir full body tapi semi ini. Dia ngelingker dari sini nih, dia dari sini ngelingker, terus sampai kesini, lalu di bagian speedometer nih, speedometer masih original, speedometer masih original, kita turun lagi di bagian samping bawah, bagian samping bawah ini, dia memakai lampu tembak, udah dikasih kayak scotlet kuning lah, jadi kalau misalkan untuk hujan bisa, bisa tembus ya, tembus air kayak gitu ya. Nah, merknya Econine ini, lalu dikasih lampu tembak juga, ini lampu tembaknya aftermarket, nggak ada merknya, lupa gue merknya, lalu di bagian bawah juga lampu tembak juga, bagian bawah lampu tembak juga, warna putih, ini warna putih kalau nggak salah, nah ini dikasih toa, toa 12 suara. Tua itu fungsinya sebenarnya, kalau anak motor sih sebenarnya nggak perlu-perlu amat, toa itu, cuman gimana ya, kalau touring itu sebenarnya harus ada izinnya sih, kalau misalkan memiliki toa sebenarnya harus ada izinnya, nggak sembarangan orang itu bisa memakai toa seenaknya aja, kayak gitu loh. Kayak sekelas, apa ya namanya, IEA tuh Indonesia Escort Ambulan aja, dia harus punya izin kalau misalkan memakai toa kayak gitu, karena kan toa itu kan hanya diperuntukkan untuk kayak misalkan kepolisian, atau ambulans kayak gitu, pemadam kebakaran. Kalau kayak kita kayak warga-warga biasa, itu sebenarnya tidak terlalu penting lah, kayak gitu. Ya kalau misalkan ingin memilikinya ya, kalian harus ada, udah ada izinnya kayak gitu. Nah lanjut lagi, ini plat nomor ini dikasih variasi ya, variasi kayak apa namanya, ya variasi lah, nanti nyala kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian memesan, ini bisa langsung ke orangnya ya, memesan cover plat nomor ya, nanti ada kontaknya di bawah. Lalu memakai sparkboard ninja, sparkboard ninja fi ya, lalu velg udah warna, velg ini udah ripen ya, velg udah ripen. Disk brake nih, disk brake sakram, udah variasi, udah gede juga. Lalu di kaliper ini dikasih bracket, agar muat di disk brake-nya ya. Nah ini di bagian shockbreaker yang as yang bawah, ini dia dikasihkan cover yang modelnya kayak karet cross kayak gitu. Ini di sini, memakai klakson dan shock keong 2 keong kayak gitu ya. Oke lanjut ke bagian cockpit, ini bagian cockpit yang tadi gue bilang ini, ini speedometer masih memakai original, lalu bracket visor juga udah custom ini, bracket visornya kayak gini. Spion, ini spionnya kayak pake NVL ya, ini spionnya kayak pake NVL, lalu di bagian sini ada kaca spion cembungnya. Nah, ini apa ya, pencet-pencetan tombol ini dia memakai saklar domino ya, mereknya merek domino, ini kanan-kiri domino. Stangnya dia memakai fast bike, fat bar fast bike, lalu racer juga dari fast bike. Nah, ini segitiga stang, segitiga stang itu dia memakai, punyanya X-Ride. Oh iya, ini kabel remnya, by the way, ini udah memakai kabel rem TDR ya. Nah, ini modul toa, modul toanya ini modul toa 12 suara yang tadi gue bilang ya, modul toa 12 suara. Lalu di sini ada penahan nih, penahan untuk tubular agar ketika ada guncangan atau apa itu nggak goyang. Karena tuh, di sini tuh kalau misalkan mau dibikin pelat itu susah, turun di bagian mesin. Di bagian mesin ini tentu jelas sudah di-bore up ya, udah di-bore up. Karena apa? Bor up itu sebenarnya kalau untuk di modifikasi touring itu sebenarnya penting. Karena ini udah full aksesoris dari besi ya, besi ya udah termasuknya berat. Visor itu nahan angin udah termasuknya berat, lalu dipasangin box ya sudah termasuknya berat. Nah, ini mesin ini sudah di-bore up, jadi ukuran lubang sehernya itu, ukuran lubang seher itu diperbesar sama kayak seukuran sehernya fixen ya, orinya fixen seukuran sehernya fixen. Jadi, kalau misalkan contoh katakanlah sehernya jupiter MX ini 10 mili, nah, punyanya si fixen ini 15 mili, berarti kalau misalkan diperbesar ya jadi 15 mili, cuman lubang sehernya ya, dan pistolnya juga ini sehernya, sehernya juga pasti udah diganti ya seukuran punya fixen. Lalu di bagian standar nih, ini kan motornya ini tinggi nih, standar juga udah tinggi banget nih ya, udah beda banget, udah miring banget. Lalu ini hebatnya lagi ya, uniknya lagi. Kelihatan nggak sampai bawah, sampai gearnya? Udah, ini bagian bawahnya itu, dia itu memakai, ya, cagrakan-cagrakan ya, kayak pake gear ya, ya pokoknya, nanti sinematik deh, pokoknya cagrakan ini memakai gear ya. Ini di bagian belakang ini, dia sudah memakai peninggi, peningginya unik sih ini sebenernya, peningginya itu nggak kayak peninggi yang di pasaran, kalau peningginya yang di pasaran kan itu kan dia modelnya antingan ya, kayak gitu ya. Kalau ini tuh peningginya kayak model shock, tapi dilas ya ini ya, ini shocknya dilas loh, nanti gue kasih sinematiknya deh pokoknya ya. Shock dilas, armnya masih ori sih ini kayak arm masih ori, ban juga masih ori, ban ini ukuran, oh iya, ini gue lupa nyebutin ban ya. Nah, ban ini, ini ban belakang memakai IRC NR25 kayak Fiction-nya gue itu yang depan, tapi ukurannya ini 100 per, oh, 100 per 90 ukurannya. Lalu yang di depannya ini, yang di depan ini dia memakai FDR 90 per 80. Ini kenalpot, kenalpotnya itu udah racing ya, udah, jadi kenalpot orinya Jupiter MX ini dibobok ya, dibobok kayak gitu. Lalu, ini memakai SB ya, ini SB-nya kayak bikinan sendiri ya, ini SB bikinan sendiri, beda sih dari SB-SB yang di pasaran, SB bikin sendiri. Ini juga nih, sampai belakang nih, kuat sih. Ini ada caga kan, ini disini. Terus, top bracket, top bracket sih yang kayak di pasaran sih, cuman di custom lagi. Lalu dia memakai box ini, box kapa ya, bukan Givi loh. Kapa, ya kayak Givi E20, berarti ini kapa 20 mungkin ya, ini kapa 20, mirip banget lah, pokoknya percis banget. Pluck, percis kayak gitu. Udah sih, keseluruhan masih original semua, rantai-rantai, dan gear juga masih original. Oh ya, ini lupa nih. Ini dia standarnya, standar belakang juga udah dipanjangin pastinya ya. Standar belakang udah dipanjangin. Mantep, semuanya udah standar. Ini udah lampu-sen, lampu-sen LED nih, yang di sini lampu-sen LED. Lalu, disininya lampu rem LED juga, yang model F1 ya, pokoknya. Oke, pokoknya intinya motor ini enak, fun test rat ya, pokoknya ini motor ini enak intinya. Lalu, gue mau test rat sih sebenarnya, mau test rat motor ini, cuman takut sih. Karena tinggi gue nggak cukup, ya nanti kita lempar aja ke temen gue ini yang naik motor. Nanti mic-nya gue kasihkan ke dia. Oke, langsung aja. Oke guys, kali ini gue akan coba motor Jupiter MX versi Adventure yang full modif, besi-besi semua. Dan motor ini tuh nggak kuat untuk kita pakai start engine ya, jadi kita harus pakai kickstarter. Nah, pertama, kita akan gunakan lampu tembak. Lampu tembak sendiri mungkin lebih intensif di malam hari ya, lebih kelihatan di malam hari. Lalu, kemudian kita gunakan lampu-sen. Lampu-sen sendirinya pun lumayan berfungsi, lumayan work it. Kanan-kiri work it, lalu kemudian kita pakai hazard. Apakah bisa hazard-nya? Kita pakai hazard-nya, apakah bisa? Oke, kita akan coba gas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Yups! File-reading-nya sih terasa nyaman banget ya ini ya. Ini... Ini bener-bener asik. Nggak ada. Aduh, anjir! Ini asik banget. Nggak ada rasa pingin turun. Karena untuk postur tubuh gue yang hampir 170 cm ini, motornya terasa gue yang cahit. Motornya gue yang cahit. Oke guys, gue kecebak. Cek-kecebak di sini nih. Kita harus gas. Motornya ini bener-bener nggak worth it. Buat lo cowok yang di bawah 160 cm. Karena lo lihat kaki gue, bener-bener nggak worth it coy. Yuk, kita coba ke jalan yang mulus. Mas Jifat tunggu di sana. Oke, kita coba ulang-lang. Untuk suspensi kita dapat suspensi. Rasanya mantul-mantul. Lalu kemudian klakson. Oh, klakson nggak kuat. Jadi kita pakai ke strobo. Nah, oke. Sip. Jadi kesimpulannya kalau kita pakai motor ini adalah, yang pertama, mungkin untuk posisi style reading enak banget. Buat tinggi lo yang di atas 165 cm, mungkin masih bisa. Tapi kalau lo di bawah 160 cm, nggak worth it. Dan nggak gue saranin buat nyoba motor modifan seperti ini. Lalu kemudian yang kedua di bagian gas, bagian suspensi, bagian... Apa namanya ini? Sockbreaker belakang. Itu sangat-sangat enak. Sangat-sangat empuk. Oke. Jadi sekian dulu video dari channel Diva Auto Vlog kali ini. Sorry banget penutupannya di gue, karena Diva Auto Vlog yang megang kamera. Nggak nyampe. Seperti ini nggak nyampe. Intinya nggak nyampe juga. Bro, Diva nggak nyampe. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe di channel Diva Auto Vlog. Gue, Arvan Fernando. Peace. Motor, motornya ngerasa goyang, coy. Motornya goyang, coy. Motornya goyang, coy. Wey, ngapain kesono? Motornya orang, becah kotor. Ada orang mosek, mancil. Apaan pas ini? Glopot aja. Ini gara-gara yang punya channel, nggak mau tes red sendiri. Motor orang jadi glopot. Bener deh, nggak apa-apa deh. Ini los? Gimanaицin ya? Mas? Nadal, ini shakesick. Ah,лад sianggu. Nasional sianggu. Dan sirp. Terima kasih telah menonton